Banyak yang nanya ini, kenapa sih sekarang ini banyak sekali kaburan? Ini yang sebenarnya salah paham ya. Kaburan itu dari dahulu kalah, sejak zaman purba. Cuman kaburan tidak terekspos. Jadi apakah wanita nakali itu di zaman saya dan zaman kalian saja? Sejak zaman Bahla. Bukan zaman Banglades, maksudnya. Zaman dahulu kalah, sudah ada, dari dulu kaburan itu ada. Cuman tidak pernah terekspos. Jadi anak kaburan itu dari dahulu kalah, orang yang saya gitu. Oh, anak mediani misi ini malah ngomong saya kok. Heran yuk, banyak sekali anak kaburan. Yuk, yuk, suwin. Cuman tidak terekspos. Anak-anak yang kaburan zaman dahulu itu tidak terekspos. Sama sekali hidupnya mereka seperti apa dan bagaimana, tidak ada orang tahu. Nah, karena itu saat ada orang yang mempromosikan kaburan itu enak, akhirnya terpengaruh, 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 terpengaruh. Padahal tidak enak. Jadi orang kaburan itu tidak enak. Hidup jadi kaburan tidak enak. Kalau kalian merasa bahwa jadi kaburanku enak, lihat temen-temen wadah yang sesara di taman hari ini. Itu bukan cuma dia satu orang, Mbak. Itu yang kebetulan misi ini bisa ekspos. Ada beberapa orang yang misi ini kebetulan nggak bisa ekspos. Kan Mbak Juni bilang, jika kalian punya makanan, minuman, baju, masih baru, belum dipakai, kato, sempak, klonok, lawor, softek, tisu, kalian ada. Kalian boleh berikan pada saya. Jangan dibuang. Kasihkan pada saya. Karena sebenarnya setiap hari di kantor saya itu banyak yang mendatangi. Jadi kalau anaknya itu datang sendiri ke sini, saya nggak ekspos, Mbak. Jadi anaknya datang ke sini, Miss Juni saya minta sempak. Eh, minta sempak. Minta softek. Kenapa Miss Juni melayani mereka, Mbak? Apes nggak ada dalam kalender. Dia sudah apes. Saya tidak akan mengkomeni orang-orang yang sudah apes. Saya tidak akan menghina orang-orang yang sudah jatuh. Apa yang saya tunjukkan di sini adalah untuk mengingatkan kalian. Wah, Spanyol bareng apa? Kok ya-ya andik gini? Woy, Spanyol. Spanyol gitu? Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan menghakimi orang yang sudah jatuh. Karena itulah pelajaran yang harus kita petik. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Ngerti nggak? Jadi, apa yang terjadi dengan saudaramu hari ini, jangan kau ketawakan. Tapi jangan kau hina mereka. Jika mereka bisa memilih, mereka tidak akan memilih jalan ini. Oh, Spanyol ke Spanyol. Jadi, Spanyol ke Spanyol. Spanyol ke Spanyol ke Spanyol. Spanyol ke Spanyol ke Spanyol. Spanyol ke Spanyol. Wah, Salam Spanyol. Jadi, intinya adalah apa yang terjadi, itu sudah terjadi. Dan itu menjadikan pelajaran buat kita, agar jangan sampai terjadi pada kita. Benar apa? Benar. Jadi, yang sudah terjadi, jangan hakimi. Di Hongkong nggak malah jadi gembel. Orang enak, mungkin dua planning jadi gembel. Nggak ada. Karena kita lihat dia sempat jadi gembel, jangan sampai kita mengikuti jalannya. Ngerti? Ya, sudah jadi gembel, biarkan. Kita kasih tahu pulang, benar apa benar? Nggak usah menghakimi. Belum tentu di akhir cerita kamu nggak jadi gembel. Ajak, ajak malah newang.